Saya merasakan bahwa Mandeling dari dulu memang sudah berperadaban tinggi, hanya saja sekarang agak setback. Terutama karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh kolonial itu masih banyak. Banyak, banyak. Kalau istilah yang gampang dan populer itu, ada orang yang sholat, fatihahnya betul, lafaz mahrasnya sudah betul, ruku sujudnya betul, tapi kiblatnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa dengan kami di program Talk Show Cerdas dan Inspiratif Ruang Empaslah. Kita akan kembali, akan mewawancarai seseorang yang kita undang ke studio 3 Radio State FM dari Jalan IMD Lama Kelurahan Kota Siantar Penyabungan, Mandeling Natal, dan Sumatera Utara. Sahabat Istat FM, dimanapun Anda berada, di ruang paslah ini kita sudah kedatangan tamu. Karakter bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki prinsip ideologi kebangsaan yang eksklusif, berkebudayaan, menjunjung tinggi sopan dan santun, tata kerama, tentu gotong royong juga, dan semangat juang serta rasa nasionalisme yang tinggi. Karakter itu melekat pada tamu ruang paslah hari ini, dengan dipadu karakter orang Mandeling yang religius. Kemudian tamu kita ini juga sangat konsen terhadap adat budaya Mandeling Natal. Ruang paslah menghadirkan inspirator untuk berbagi cerita dengan kita semua, seorang tokoh yang dikenal sebagai sosok yang religius, pengusaha yang sangat mumpuni, yaitu Iban Iskandar Batubara. Kali ini temannya Iban Iskandar di tengah pusaran bisnis dan politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dak. Selamat ulang tahun. Hari ini udah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga berkah umur. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dak, ini sebenarnya kita sudah lama sekali, beberapa kali kita menghubungi narasumber kita. Namun, karena kesibukan beliau dan waktu, ini alhamdulillah, karena kebetulan juga ada aktivitas lain, jadi kita potong saja di tengah, sehingga bisa hadir di studio. Nah, ini udah sebenarnya tidak ada orang yang tidak mengetahui bahwa Uda ini seorang Iban Iskandar ini asli orang Mandeling. Boleh cerita dulu, dak, nih, tentang Mandeling sedikit saja. Saya terakhir bersyukuman Mandeling. Bersyukuman Mandeling, ya. Bersyukuman Mandeling. Dan, sejak kecil ditanamkan oleh orang tua untuk mencintai dan kelak akan bertanggung jawab kepada Mandelingnya. Jadi, kemendelingan itu. Diberikan marga, kita juga akan ditanya. Ada seorang Ustadz menyampaikan ke saya, Anda memakai marga ini dan itu satu saat akan ditanya. Apa yang Anda lakukan terhadap marga Anda? Apa yang Anda lakukan kepada famili Anda, kerabat Anda, dan tentang daerah Anda? Jadi, bukan sekedar pajang-pajangan itu marga, dan kita siap untuk itu. Marga ini kebetulan batu bara, ya? Batu bara. Kerasa atau bagaimana itu, dak? Sama. Sama, ya? Sama saja marga-marga itu kan menunjukkan nasabnya, sanatnya. Sanatnya, ya. Sanatnya, sanatnya, sanatnya. Jadi, agar kita terpelihara dari hal-hal yang tidak baik, yang bisa mencederai nama baik keluarga tersebut. Itu salah satu. Tanggung jawab itu bagaimana sebenarnya? Udah, tanggung jawab terhadap daerah Mandeling itu. Mestinya apa model implikasinya atau model aplikasinya terkait dengan tanggung jawab daerah? Terlahir sebagai warga negara Indonesia yang majemuk. Saya berkeliling ke hampir semua daerah yang ada di Indonesia, berinteraksi dengan hampir semua suku yang ada di Indonesia. Dan, saya merasakan bahwa Mandeling dari dulu memang sudah berperadaban tinggi. Hanya saja sekarang agak setback. Mundur. Kenapa mundur? Jadi, ya, terutama karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh kolonial itu masih dianut. Banyak, banyak, ya. Itu masih dan misdirection. Jadi, istilahnya gini. Kalau istilah yang gampang dan populer itu, ada orang yang sholat, fatihahnya betul, lafaz mahrasnya sudah betul, ruku sujudnya betul, tapi kiblatnya salah. Batal sholatnya. Jadi, Ini karena... Ya, itu tadi. Ya. Common goal. Tujuan bersamanya kemana? Ya. National interest-nya apa? Ya. Kepentingan nasionalnya? Ya. Kita nggak satu. Belum tentu satu. Kita satu mungkin, tapi belum padu untuk hal itu. Masih berbeda-beda, trayeknya masih beda-beda, Indonesia versinya, versi mereka masing-masing, tapi ya di negara demokrasi, sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Tapi kalau ke daerah ini karakter atau bagaimana? Artinya tidak satu goal tadi, interest-nya itu? Saya lebih gampang pakai istilahnya yang lebih halus. Lebih halus. Cocang. Berwakit. Ompung-ompung, luntur. Luntur ya, luntur. Ompung-ompung, kita dulu sudah menanamkan values itu, nilai-nilai itu kepada kita. Hapan Tuno. Banyak. Banyak-banyak sekali. Dengan sastra yang tinggi, bahasa yang indah, dan tentunya sebaik-baik dakwah itu keteladanan. Mereka menunjukkan. Tapi kita menganut nilai-nilai lain, ada istilah populer yang saya suka sekali itu, kita memang orang kampung, tapi tidak kampungan. Ya, benar. Yang kampungan itu orang kota sebenarnya. Orang kota yang kampungan ya. Dia memaksakan diri hidup di kota dengan cara kampung. Kalau saya memilih untuk menikmati kampung halaman saya, berbuat semampu saya, tapi yang paling penting adalah, insya Allah terpelihara, tidak melakukan sesuatu yang mencederai persaudaraan di kampung ini, dan membuat sesuatu yang tidak baik. Kira-kira itu, dak? Baik. Sahabat Istatepem, ini semakin kita ulik nih, perjalanan seorang Ipan Iskandar, yang kita tahu bahwa narasumber kita ini di samping pebisnis, ulung, punya, sangat mumpuni, kemudian punya kapasitas sebenarnya, dalam dunia bisnis ini. Tapi kita coba, bertanya kembali nih, dari beberapa postingan kita lihat, misalnya ada. Sepertinya, Uda ini, Anda ini adalah sangat familiar gitu ya, dekat, dengan banyak kalangan gitu kan, dikenal sebagai anak dari salah satu tokoh masyarakat juga, siapa yang tidak kenal tokoh masyarakat, dari Mandaning, yaitu Ompung, kita sedikit saja dulu, boleh bercerita bagaimana sih sebenarnya, menjalani kehidupan itu, apakah, nama besar orang tua itu, menjadi beban, dan, seperti apa, Alhamdulillah saya beruntung, punya dua orang tua, yang bisa menjadikan, menjadikan diri mereka sebagai sahabat, mentor, dan juga, teman berpikir, atau teman berunding, dan itu terbentuk, chemistry-nya, dan, menanamkan nilai-nilai, terutama agama, dan mengawal itu, kepada kami, dari sejak kecil, sehingga, menikah, mampu, menyampaikan kepada kami, kalau di Indonesia, kalau kebetulan, dan memang saya terlahir sebagai seorang pria, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada istilahnya, istilah pria itu hanya ada dua, sedikit sekali, voketnya, laki-laki dan pria, tapi kalau dalam bahasa Inggris saja, mereka membedakan, boy, man, gentleman, apa beda boy, semuanya laki-laki, boy, man, gentleman, yang membedakannya adalah tanggung jawabnya, boy itu masih diurus, man itu? man itu mampu mengurus dirinya sendiri, gentleman adalah orang yang mampu, mengurus dirinya dan keluarganya, begitu juga kerabatnya, pilihan ada di kita, banyak orang tua yang gak bisa dituakan, banyak anak muda yang dituakan orang, itu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ayah saya kepada saya, dari muda ini sudah dituakan, saya tidak berteman dengan jabatan dan uang seseorang, nilai-nilai itu yang disampaikan, karena jabatan dan uang itu datang dan pergi, tapi, siapkan dirimu, pantaskan, paskan nomor pecimu, urusannya selebihnya urusannya Allah, ikhtiar maksimal, urusannya urusannya Allah, kalau memang pantas, kira-kira itu simple, kita yang bikinnya complicated, kita mau jadi orang lain, bukan mau jadi diri sendiri, lalu sebenarnya yang paling melekat, doktrin, katakanlah ajaran, apa yang paling melekat, yang masih diingat dari orang tua, agama, agama, dan, nilai-nilai itu, kekayaan sesungguhnya itu adalah, bukan harta, tapi, kaum, orang kaya itu orang yang banyak kaumnya, yang banyak family, yang banyak family, yang punya jaringan, kemana-mana, nah kita mengertikan kekayaan itu sangat sempit, hanya sebatas materi, tapi sesungguhnya tidak itu ya, dan bersiap, untuk mempertanggungjawabkan, semua yang kau, diberikan Allah kepadamu, di amir akhir, simpel, simpel, bertanggungjawabkan itu semua, dari mana ke mana uangmu, dari mana ke mana ilmu, dari mana ke mana gelarmu, apa yang kau lakukan dengan ini, simpel, bertanggungjawab untuk itu, jadi, saya bilang, responsible, istilah yang paling pas itu, responsibility sharing, berbagi beban, tugas dan tanggungjawab, itulah dengan, family, keluarga, dan jaringan semuanya, dan itu nasihat itu terus menerus ya, sepanjang hidup beliau, karena itu baik, dan sangat bermutu, tidak semua mendapatkan, nilai-nilai itu, dari orang tuanya, mohon maaf, saya beruntung, Alhamdulillah, dan itu yang membuat, apa namanya, yang membuat Anda, tidak capek, tidak capek gitu, energi itu tersedia terus, saya hanya tidur 4 jam sehari, makan 2 kali sehari, energi itu ada, ada, energi itu timbul terus, dari ruangan spirit itu, dan itu masih terasa, setelah kepergian beliau, orang tua, ini masih terasa, tidak energi dan spirit itu, sampai saat ini, dalam menjalani aktivitas, yang luar biasa, yang makin banyak, barangkali yang diurus gitu, 11 Julul Hijjah nanti, 11 Julul Hijjah nanti, kenapa setahun, setahun ya, meninggal, hari detik-detik terakhir, kami bersama, itu adalah pada saat, sholat id, idul adha, di rumah bersama, di rumah, keluarga semua, semua, pompu semuanya, dan, berproses, ke rumah sakit, dan, dan, apa yang kami rasakan sekarang, apa yang kami terima sekarang adalah, memanen budi baik beliau, jadi, banyak sekali sahabatnya, banyak sekali temannya, dan, semua bercerita yang baik, jadi, ayah gak punya autobiografi, mah juga gak punya biografi, tapi, kesaksian, testimoni itu, datang terus, dan bukti-buktinya, dan itu membuat, menambah, social capital bagi kami, di keluarga, jadi, bukan hanya financial capital, hidup ini kan, tapi human capital, dan social capital, nah, ini, jarang, dan ini nilai social capital, ini sebetulnya, priceless, tidak terlalu, ini harus dibentuk, nah, inilah kira-kira yang, tidak mudah menjadi, putra Haji Masrin Batubara, tidak mudah, ya, dengan, tapi dari persepsi orang di luar, katanya, konon, enak kok, jadi putranya, almerhum, jangan lihat dari materi, siap gak saya, kami gamang, di awal-awal, siap gak kami ini, ini, layang langkahnya, ringan langkahnya, kesuka duka orang, itu gak mudah, tidak melihat, status sosial, seseorang, ya, pokoknya datang, diundang datang, semampunya, walaupun, tersangkut-sangkut dengan, tungkatnya, gak ada urusan, ya, itu tadi, karena, beliau sadar akan tanggung jawabnya, kelak, yang harus dipertanggung jawabkan, itu semua, mobil terbaiknya, dibawa, khusus untuk, mengunjungi, resepsi, atau horja, ya, untuk membesarkan, famili-familinya, di, keluarganya, bukan untuk, berbangga-bangga, itu, ya, banyak values itu, yang, perlu kita, saya kira itu, dak, oke, nah, sahabat Istatepem, di, ruang paslah, cerdasan, inspiratif ini, akan kita ulik terus, perjalanan, tokoh kita, kali ini, tumbuh dalam, keluarga, pengusaha, Ipan Iskandar, mengikuti, tren tersebut, dan sukses, dalam berbagai usaha, bahkan kini, menjadi, ketua, kadin, Sumatera Utara, untuk tahu, lebih jauh, perjalanan, hidup, Ipan Iskandar, jangan, kemana-mana, sahabat Istatepem, kita akan kembali, usai, pariwara berikut ini,